Musik Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar musyawarah daerah kelima bertempat di Kihotel Kaliurang pada minggu siang. Mengingat masih masa pandemi COVID-19, musda Orda Diy kali ini hanya diikuti sebanyak 50 peserta dari perwakilan lokal, 4 kabupaten dan kota di Diy dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Helat yang diadakan 5 tahun sekali ini dilakukan guna memilih Ketua Orda Diy serta Dewan Pengawas dan Penasehat atau DPP yang baru guna menjalankan visi-misi orari pada masa periode 2022 hingga 2027 mendatang. Kegiatan ini juga guna mengevaluasi kinerja Ketua Orda Diy beserta segenap pengurus sebelumnya sekaligus menyusun program kerja 5 tahun mendatang serta membahas inovasi-inovasi ke depan agar Orda Diy tetap eksis menjadi corong telekomunikasi. Mengingat peran orari hingga kini sangat erat dengan penanggulangan kebencanaan utamanya sebagai cadangan komunikasi darurat nasional. Selain itu pada musda kali ini turut hadir Trisak Tiana selaku asisten perekonomian dan pembangunan sekda Diy yang juga mewakili gubernur Diy Sri Sultan Hamengkubwono X yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya pihaknya berharap melalui musda ini Orda Diy dapat memiliki pemimpin yang amanah dan dinamis serta dapat menggali potensi-potensi keamatiran radio yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Kami berharap orari daerah semua Yogyakarta dapat memilih pengurus yang amanah, pengurus yang dinamis, pengurus yang paham tentang daerah semua Yogyakarta dan radio keamatiran. Kami yakin banyak potensi yang dimiliki oleh orari dan itu nanti akan diterjemahkan pada program-program 5 tahun mendatang. Sementara itu dalam acara ini turut hadir pula Ketua Umum Orari Pusat Doni Imam Priambodo. Priya yang juga aktif sebagai politisi tersebut turut mengapresiasi geliat Orda Diy yang tetap solid dalam bersinergi membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal keamatiran radio. Ia berharap nantinya Orda Diy dapat mengikuti arah perkembangan amati radio di dunia utamanya dalam menghadapi era digital. Oh ya, tentunya saya berharap dengan kepengurusan yang baru nanti yang terpilih pada saat musyawarah daerah itu bisa membawa orari daerah istimewa Yogyakarta ke arah yang pasti lebih baik ya. Kan kita juga tahu tantangan-tantangan ke depan itu juga sudah teknologi juga sudah mulai berubah dan sekarang ini juga orari juga mengikuti arah perkembangan amati radio di dunia di mana amati radio di dunia juga sudah mengadopsi mengenai komunikasi digital. Ya, ke depan saya harapkan pengurus yang baru ini apa namanya aktif ya bersinergi dengan pemerintah khususnya dengan tim SAR dan Basarnas dan BPPD penanggulan bencana daerah supaya jika nanti ya tidak akan kita harapkan tetapi jika ada keadaan-keadaan genting yang memerlukan komunikasi radio itu bisa cepat untuk apa namanya memberikan solusi dalam hal di mana komunikasi-komunikasi lainnya sudah tidak bisa dipergunakan. Pengukuhan Ketua Orde DIY dilakukan melalui proses penjaringan di mana masing-masing lokal akan mengusulkan nama dan kemudian calon ketua akan ditentukan secara musyawarah mufakat melalui sidang pleno. Anton Sutrisno selaku Ketua Orde DIY periode sebelumnya turut berterima kasih atas kepercayaan kekompakan dan kesulitan para anggota selama masa jabatannya. Pihaknya berharap pemimpin Orde DIY yang baru nantinya dapat melanjutkan program kerja sebelumnya untuk menjalin sinergi dengan masyarakat maupun pemerintah. Melalui musda ini diharapkan nantinya Orde DIY juga dapat mengembangkan inovasi dan peningkatan layanan di era digital. Ya, tentunya apa yang sudah saya lakukan selama lima tahun terakhir ini kemudian walaupun pergantian ketua dan pengurus yang baru itu artinya bukan mulai dari enol lagi tapi melanjutkan. Dan tentunya ini program-program baik nanti dari Orpus acuannya juga disinkronkan, disesuaikan dengan daerah itu yang kita lakukan. Kita tetap semangat siapapun ketua Orari daerahnya. Kami berharap generasi muda generasi milenial akan masuk ke Orari akan ada peremajaan karena Orari yang kemudian saat ini kita lakukan adalah Orari yang modern. kita menyiapkan teknologi-teknologi yang akan nanti bisa jadi daya tarik buat mereka. Berdasarkan hasil sidang pada musda kelima ini Ambar Parama Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Orari Lokal Kabupaten Kulonprogo resmi terpilih menjadi Ketua Orda DIY yang akan menjabat lima tahun ke depan. Dengan Ketua DPP HM Yasid Sekretaris Suraji Widarta serta anggota Anton Sutrisno Sartono dan Suryadi Tentu dengan terpilihnya Ketua Orda DIY dan pengurus yang baru ini diharapkan dapat membawa Orda DIY menjadi salah satu organisasi amatir terbaik di tanah air serta dapat terus menjadi mitra bagi masyarakat di bidang teknik komunikasi. Dari Seleman Daerah Istimewa Yogyakarta Disi Aulia AdiTV Terima kasih.